ini adalah Infinix Zero 5G 2023 calon smartphone terbaik tahun ini untuk harga Rp 3 jutaan prosesornya Dimensity 920, RAM 8GB, Storage 226GB punya NFC, kamera 50MP, layar Full HD Plus 120Hz kacau nih Infinix, tidak kasihan sama smartphone yang lain oke, kalian masih ingat Infinix Zero 5G tahun 2022 yang kemarin? gak lama setelah rilis barang tersebut, barangnya langsung goib habis di pasaran antusias pasarnya luar biasa pada saat itu karena memang di harga Rp 3 jutaan susah banget nyari lawannya smartphone yang saat itu terutama dari sisi performance nah, sekarang Infinix sudah menghadirkan generasi terbarunya ini adalah Infinix Zero 5G 2023 sebetulnya kita agak bingung sih kenapa namanya bukan Zero 2 5G gitu ya kayaknya lebih mudah diingat ya daripada pakai tahun gitu yaudahlah ya, tapi Infinix maunya namanya tetap sama bedain tahunnya aja yaudah, gak apa-apa kita bahas aja langsung ya kenapa smartphone yang satu ini rasanya luar biasa kita mulai dari isi boxnya dulu tentunya disini ada unit dan screen protectornya ada udah terpasang dan ada charger nya 33W karena kalian minta, jadi saya harus bilang ada charger nya ada charger nya, ada charger nya, ada charger nya ya lalu ada kabel USB Type-C ada case, ada dokumen, dan ada SIM ejector nah, desainnya ini masih mirip sama pendahulunya simple, polos, elegan, gak terlalu ngotak-ngotak gitu ya masih ada lengkungan-lengkungan sedikit di back cover dan di frame nya ya membuatnya jadi nyaman lah, digenggam dimensi dan bobot nya terbilang standar lah untuk smartphone zaman sekarang cenderung besar, tapi ya gak yang luar biasa berat-berat banget ya pilihan warnanya itu ada pearly white, ada coral orange, dan ada submarine black nah, di kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol volume di atas ada mikrofon di sisi kiri ada SIM tray triple slot kita bisa pasang 2 SIM plus 1 micro SD bukan hybrid tidak perlu mengorbankan salah satu, gak perlu pasang yang tiga-tiganya bisa di bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan ada speaker ini speaker nya mono ya kita lanjut ke sisi layar di bagian atas ini terdapat earpiece, kemudian ada kamera selfie berbentuk punch hole kekinian dong ini adalah kamera 16MP, bukannya f2.0 dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30fps lucu ya, biasanya kan 2K tapi gak apa-apa juga sih, jarang dipakai nah, seperti biasa khas smartphone Infinix di sini ada LED Flash untuk selfie di bezel atas layarnya ini ya, yang lain nyontek dong bagus nih oke, untuk layar ini ukurannya 6,78 inci resolusi nya Full HD Plus panel nya adalah IPS refresh rate nya sampai dengan 120Hz dengan kemampuan adaptive refresh rate dari 60-120Hz tergantung aplikasi nya brightness nya 500 nits kalau di tes indoor, tinggi nih color gamut nya ada di kisaran 120,3% sRGB sayangnya di sini gak ada pengaturan mode warna layar hanya ada untuk mengatur color temperature nya sedangkan ini tidak mengubah color gamut itu sendiri ayo dong Infinix, ada dong pengaturan mode warna di layar kita mungkin butuh yang sedikit lebih netral nah, dengan color gamut segini ya, kalian harus agak hati-hati nih jadinya ya buat ngedit konten warnanya bisa agak geser di layar smartphone lain apalagi kalau layarnya tidak sebaik yang satu ini nah, beralih ke sisi belakang yang ada modul kamera dan LED Flash untuk spek kamera nya, kamera utamanya 50MP bukaannya f1.6 perekaman video nya sampai 1080p 60fps bisa eh, 4K 30fps juga bisa udah lama nih ya, gak lihat ada smartphone 3 jutaan bisa 4K ya kan? 1080p 60 saja sudah mulai jarang nih lanjut, untuk slow motion dia bisa 1080p 120 atau 720p 240fps untuk real slow-mo nya ya ada juga sih 720p 960fps tapi ini interpolasi tentunya di modul kamera nya terlihat ada 2 kamera lagi tapi, ini bonus deh yang 2 ini ya rasanya pilih 1 Ultra Wide atau 1 Telephoto kayak kemarin harusnya lebih baik tapi, ya sudah lah, gak apa-apa nanti kalian mungkin mengerti kenapa ini dipilih tapi, kita lanjut dulu untuk SOC nya Dimensity 920 ini jelas upgrade dari sebelumnya ya untuk RAM nya 8GB LPDDR4X dan dia punya yang namanya Memfusion sampai dengan 5GB kalau kamu peduli sama yang satu itu nah, untuk storage 256GB UFS 2.2 oke, buat pengguna Infinix Zero 5G tahun lalu mungkin akan ada yang komplain ya yah, dulu LPDDR5 Storage UFS 3.1 secara spek terlihat seakan-akan downgrade tapi, pada akhirnya yang penting apa? spek atau performa nya? gaming nya mungkin? itu yang harus di cek jangan cuma teks nya doang namanya apa gitu kan kalau pada akhirnya mau pakai LPDDR2 atau 3 pun kalau irit dan kencang terus kenapa? gak ada masalah kan sebetulnya ya? dan jangan lupa, kalau bicara storage yang dulu 128GB yang ini 256GB kapasitas nya naik 2 kali lipat nah, untuk varian RAM dan Storage nya ini gak ada yang lain cuma 8256 ini saja lanjut ke baterai nya 5000mAh dan untuk charger nya adalah 33W untuk sensor ada Surmeter, Light Sensor, E-Compass, Persimity Sensor, Magnetic Sensor dan gyroscope nya hardware tentunya untuk sistem security nya ada Side Mounted Fingerprint Scanner dan ada Face Unlock OS nya pakai XOS versi 12 ini isinya adalah Android 12 wah bagus ya, 12, 12 gitu ya jangan beda-beda lah angkanya OS nya sebetulnya memang agak ketinggalan ketimbang smartphone lainnya yang out of the box sudah Android 13 untuk update OS, janjinya 1 kali Android OS dan 2 tahun security patch sudah bagus ya, ada janjinya nah, berikutnya ya tolong Infinix jadi paling gak 2 kali Android OS update nya ya, bisa ya nah, kalau ditanya iklan gimana? nah, lucunya kita jarang menemukan iklan yang mengganggu paling hanya notifikasi dari aplikasi bawahan saja dan berhubung ini notifikasi gampang mengatasinya kan? tinggal matikan saja notifikasinya dan untungnya, banyak dari app bawaannya itu yang bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan untuk konektivitas tentunya ini sudah 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G, bisa semua lalu WiFi nya sudah WiFi 6, Bluetooth 5.1 untuk Bluetooth Audio Codec nya dia bisa SBC, AAC, LDAC dan Qualcomm AppX bisa lalu kemudian dia punya NFC oh, maaf, dia punya NFC, dia punya NFC, dia punya NFC ya, soalnya yang dulu gak bisa kan, gak ada NFC nya kan? nah, yang dulu gak ada, sekarang udah ada nih karena banyak yang minta, diadain itu namanya Infinix mendengar, bagus dong lalu untuk WiFi sharing, ada WiFi sharing kemudian kalau nanya, display out via USB port iya, belum bisa belum, yang ini belum bisa ya, 3 jutaan juga banyak yang gak bisa sih rata-rata gak bisa kita lanjut ke pengujian performa untuk Antutu 9, dia dapat 478.211 ingat, 478.000-an tinggi loh ini, ya Geekbench 5, single core di 742 dengan multi core 2113 3DMark Slingshot Extreme, graphic score di 4.334 3DMark Wildlife Stress Test, best loop nya di 2289 dengan lowest loop nya di 2280 jadi, stability nya 99.6% mantep sekali disini GFX Band 1080p T-Rex Offscreen, 104 fps lalu kita jalankan CPU Throttling Test hasilnya adalah 89% dari sini udah kelihatan ya kalau dibandingkan dengan SOC di smartphone kelas 3 jutaan sekarang Infinix ini, ya, juara nih yang kemarin aja udah kencang ini lebih kencang lagi ya oke, sekarang kita lanjut ke gaming tapi, gimana kalau kali ini gaming bareng sama Chris? halo, jadi karena ada keterbatasan waktu kerja beberapa pengujian kali ini sama saya dulu ya sorry nih, kalau voice over nya agak beda dikit kita lanjut ke gaming nya ya kita coba di Genshin Impact dulu setting nya Low-Ost 60 di skenario traveling sampai 30 menit disini saya sempat heran sih kok frame rate nya bisa di kisaran 45-50an fps ya wuzet, ini lancar banget saat saya tes traveling sampai selesai average frame rate nya ada di 47 fps yang terbilang luar biasa untuk kelas harganya melihat hasilnya seperti ini, saya jadi penasaran nih jangan-jangan High-Ost 60 sanggup nih oke, marki cop deh mari kita coba dan saya pun terkejut sama hasilnya bisa dan playable frame rate rata-ratanya ada di 33 fps meski belum yang super stabil sih karena masih ada lag di beberapa bagian tapi, kita bisa bilang ini tuh playable ya saya coba sekali lagi dengan kipas dan hasilnya sedikit membaik tapi gak gitu signifikan banget sih yang jelas, tangan jadi lebih nyaman soalnya suhu cukup tinggi nih kalau kita bermain lama-lama kemudian saya tes lagi di skenario battle dan, wah tetap lancar sakti ini luar biasa kalian bisa lihat frame rate nya disini ya masih dapet 40an fps untuk battle ini High-Ost 60 ya, jangan lupa yang penting perhatikan aja suhunya ya kalau udah terlalu panas, wajar kalau akan ada frame drop untuk suhu permukaan saya ukur setelah 30 menit dengan setting High-Ost 60 layarnya ada di 35-41 derajat Celcius bodi belakang ada di 32-44 derajat Celcius suhunya terbilang masih dalam batas wajar dan suhu tinggi ini sepertinya akibat penyebaran suhu yang belum maksimal nih panasnya dominan di area samping kamera aja area lainnya cenderung adem kalau mau versi ranking kita bisa kasih dia ranking B membuatnya jadi smartphone terbaik untuk main Genshin Impact di kelas harga 3 jutaan saat ini smartphone mana lagi yang sanggup setting High-Ost 60 dengan lancar di 3 jutaan yang keluaran terbaru ya jadi kalau ada temen nanya eh, HP 3 jutaan paling enak buat main Genshin apa nih? Infinix Zero 5G 2023 ini tentunya akan jadi rekomendasi utama saya untuk smartphone terbaru yang rilis sampai saat ini good job Infinix apa selesai sampai di Genshin aja? ternyata enggak ya coba lihat setting Mobile Legends-nya setting maksimum yang terbuka adalah grafis Ultra dengan refresh rate di Ultra juga ini luar biasa ya artinya kita bisa setting grafis paling tinggi dan 120 fps-nya terbuka 3 jutaan sekarang smartphone mana lagi yang terbuka setting-nya sampai setinggi ini sepertinya belum ada lagi ya saat dimainkan kita bisa mendapatkan frame rate dengan fluktuasi kisaran 100-120 fps saat rame pun masih bisa bertahan di atas 100 fps ini luar biasa tapi memang beban setting ini lumayan berat ya jangan heran kalau dimainkan berlama-lama bisa turun ke bawah 100 fps juga kalau mau di atas 100 fps terus menerus jangan lupa pakai kipas ya tapi saya ulang lagi pertanyaannya ya di 3 jutaan smartphone mana lagi yang bisa kayak begini? oke, kita lanjut ke PUBG Mobile setting maksimum yang terbuka ada di... Smooth Ultra? oh tentu enggak Smooth Extreme dan HDR Ultra juga tersedia lagi-lagi seperti langka banget ya bisa ketemu setting yang terbuka setinggi ini di 3 jutaan padahal dulu Smooth Extreme itu hal yang biasa ya tapi entah kenapa sekarang jadi terasa langka hasilnya saat dicoba di Smooth Extreme ya kita dapat 60 fps rata sih nggak ada frame drop yang mengganggu ini masih terhitung ringan gyro-nya juga aman, mulus, nggak ada masalah lanjut ke Subway Server sayangnya saat masuk game ini refresh rate-nya akan langsung turun ke 60 Hz baik setting refresh rate layar di auto switch atau di setel di 120 Hz di game ini akan tetap turun ke 60 Hz ujung-ujungnya jadi frame rate juga mentok di 60 fps aja lanjut ke Modern Warship setting-nya medium plus 120 fps plus semua efeknya nyala nah, game yang ini bisa jalan di atas 60 fps saat awal perang kita bisa dapetin frame rate kisaran 100-110 fps kemudian saat ramai frame rate-nya turun ke kisaran 80-90 fps ya itu sih tetap luar biasa ya hitungannya oke, lanjut ke Honkai Impact 3 berhubung banyak yang nanyain lagi nih ini saya tes lagi Honkai Impact dan setelah utak atik setting dan coba-coba gameplay-nya menurut saya setting paling nyaman itu di setting preset quality dan fps-nya kita setel di 60 saat di tes di Apo 2 frame rate-nya ada di kisaran 25-35 fps start battle dan kalau lagi traveling aja bisa 40-an fps masih cukup playable lah belum enak kalau pakai setting yang max jadi pakai setting yang quality aja kalau di stage kayak Elysian Realm sedikit lebih ringan kita bisa dapetin frame rate di kisaran 45-60 fps tergantung ramainya juga sih intinya udah cukup nyaman untuk dimainkan sampai lantai 17 lah jadi itu ya pengujian game di Infinix Zero 5G 2023 semua game lancar dan sepertinya memang pantas jadi juara untuk kelas 3 jutaan saat ini kita lanjut ke baterainya untuk video playback Full HD lokal kita dapat 19 jam 18 menit YouTube streaming 1080p non-HDR 30 menit baterainya berkurang 2% TikTok 30 menit baterai berkurang 3% Genshin Impact 30 menit highest 60 fps baterainya berkurang 12% daya tahan baterainya ini terbilang lumayan oke loh untuk performa yang diberikan untuk charging, charger nya 33 Watt 0-50% 23 menit 0-full 1 jam 30 menit untuk kapasitasnya, kemampuan charging nya biasa aja ok, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera yuk ok, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Zero 5G 2023 nih teman-teman jadi mari kita coba aja kameranya seperti apa hasilnya yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari video selfie nya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps sayangnya tidak bisa lebih dari itu ya padahal biasanya di smartphone-smartphone Infinix itu paling tidak bisa 2K30 lah tapi di sini cuma bisa Full HD 30 saja sayangnya tapi yaudah lah, mari kita lihat dulu hasil video seperti apa oh iya, dan audio yang lagi kalian dengar ini juga saya pakai mikrofon nya Infinix Zero 2023 dan hasilnya kalau lebih seperti ini ya kalau misalnya kalian mau vlogging tapi belum pakai mikrofon eksternal untuk hasil suaranya sendiri bagaimana menurut kalian? kalau menurut saya sih ya, ini masih jadi salah satu pair nya Infinix sih kameranya biasa, dia sudah bisa bikin kameranya itu hasilnya bagus tapi untuk mikrofon, untuk perekaman suara menurut saya masih kurang oke Infinix masih harus bebenah di sisi mikrofon sih suara saya itu lumayan cempreng hasilnya sudah gitu noise reduction nya tidak terlalu berasa jadi suara sekitar itu akan masuk semua minimal suara vokal dulu deh biar terdengar lebih enak kalau saya sih dengarnya dari kuping saya sih masih kelihatan sorry, maksudnya masih kedengeran cempreng semoga di versi-versi berikutnya bisa diupgrade lagi mikrofonnya untuk kualitas gambarnya sendiri hasilnya seperti ini kalau saya lihat detailnya sih lumayan cuma satu hal yang saya sadari adalah dynamic race nya agak kurang jadi kalau seperti kalian lihat, kalau ketemu pencahayaan yang sulit ya ini putih doang nih tapi untungnya wajah masih bisa di expose dengan baik ya oke, sekarang mari kita cek kemampuan stabilizer nya di Infinix Zero 5G 2023 ini ada fitur Ultra Steady jadi ini adalah fitur stabilizer videonya ya cuma kita mesti aktifkan manual, by default ini gak nyala kalau di fitur ini dinyalakan, dia akan lebih nge-crop gambarnya jadi agak lebih sempit cuma videonya jadi lebih stabil seperti yang kalian lihat nih, video stabil dan satu catatan ketika kalian pakai fitur ini adalah kita gak bisa menggabungkan stabilizer dengan fitur video HDR tadi ya kalau di kelas Mi Trends masih maklum lah ya jadi mungkin ketebatasan SOC juga kita gak bisa ngarep semua fiturnya akan bisa jalan berbarengan jadi mesti pilih salah satu mau videonya stabil atau HDR nya bagus pilih salah satu oke, sekarang saya cobain lagi kamera utamanya dengan fitur stabilizer nya diaktifkan jadi videonya akan lebih stabil ya cuma saya bingung entah kenapa by default itu mati ya harusnya ini stabilizer nya by default itu aja ya untuk yang gak ngerti itu akan bingung nantinya maksudnya, kok videonya goyang gitu kan gak semua orang paham mana fitur yang mesti diaktifkan dulu mana yang enggak gitu semoga by default lain kali videonya ini udah stabil by default ya oh iya, itu lagi stabilizer di kamera utamanya ini mentok sampai resolusi full HD 30 aja jadi kalau kita setel resolusi nya di atas full HD 30 stabilizer nya akan mati loh, emangnya smartphone ini bisa rekam video di atas full HD 30? bisa dong smartphone 3 jutaan loh ini yang lagi kalian lihat adalah video kamera utamanya di resolusi full HD 60 fps ya udah lama ya gak denger ada smartphone 3 jutaan bisa rekam full HD 60 4 jutaan aja masih ada yang cuma bisa full HD 30 kok dan sayangnya mungkin kalian gak gitu bisa lihat bedanya karena video ini tuh di export ke full HD 30 mungkin saya akan kasih lihat perbandingannya aja ini saya kasih V-roll nya side by side perbedaan kalau kita rekam full HD 30 sama full HD 60 yang jelas buat yang udah ngerasain video full HD 60 fps pasti udah ngerasain dah mulusnya tuh beda lebih licin kalau pakai pre-prep 60 fps ini dan di Phoenix Zero 5G 2023 ini dia bisa cuma memang catatannya yang mesti kalian ingat adalah stabilizer nya itu gak hidup ya di resolusi dan frame rate yang ini apakah sampai situ aja? oh tentu enggak ya Infinix Zero 5G 2023 ini juga bisa merekam 4K 30 fps yeay kayak udah lama gak sih ngeliat smartphone 3 jutaan yang bisa rekam 4K 30 ini udah kayak langka banget ya 4K 30 padahal dulu kayak hal yang biasa jadi seperti teman-teman lihat ini adalah hasil video 4K 30 nya hasilnya seperti ini catatannya adalah stabilizer nya juga gak bisa hidup ya tapi enaknya kalau kita pakai 4K ini kita bisa cropping dan bisa dapetin detail yang lebih ketimbang full HD 30 misalnya nih ini dari editing saya akan cropping ke bagian yang itu deh bagian tulisan yang kuning itu hasilnya jadi seperti ini nih masih kebaca kan? terkait dynamic race di video kalau saya coba mode defaultnya aja sih udah lumayan sih sebetulnya ya ini di full HD 30 tanpa fitur HDR hasilnya seperti ini dan ini adalah contoh kamera utamanya yang menggunakan fitur HDR nya agak susah keliatan sih ya fitur HDR nya kayak gak terlalu berasa oke mari kita coba di situasi yang lebih ekstrim ya jadi seperti kalian lihat ini kalau fitur HDR nya tidak aktif itu background saya gak akan keliatan kan? jadi putih doang ini highlight nya terlalu berlebihan jadinya nah ini kalau fitur HDR nya dinyalakan hasilnya seperti ini jadi bagian yang terlalu terang itu akan diseimbangkan pencahayaan nya cuma sayangnya kuningan warnanya masih belum beres ya jadi warna kulit saya dengan warna sekitar itu jadi berlebihan dengan saturated parah jadinya semoga ini bisa di tuning lebih baik lah tapi paling tidak dan detail nya juga gak ada masalah kalau dari segi detail oke ini hasil video selfie nya kalau udah malam hari seperti ini ini dengan kondisi stabilizer nya saya nyalain kalian ngecek ada efek jitter nya atau enggak gambarnya masih cukup terang ya padahal disini udah lumayan gelap kondisinya kalau kondisinya udah malam hari seperti ini ini saya lagi ngecek stabilizer nya apakah ada efek jitter yang mengganggu atau enggak kalau saya lihat sih aman ya gak terlalu berasa jitter nya gambarnya sendiri ya udah gak gitu detail sih udah agak soft dan noise nya juga lumayan terus ada lens flare nya juga tuh masih cukup bisa digunakan lah belum yang parah-parah banget foto-foto yang dihasilkan Infinix Zero 5G 2023 ini kalau kondisinya low light atau kondisinya malam seperti ini malah hasilnya luar biasa loh jadi kalau diterang komplainan saya adalah soal warna warnanya itu agak kurang enak lah terlalu over-secureated tapi kalau di kondisi low light seperti ini kameranya malah bersinar sekali ya kamera selfie nya hasilnya kayak begini kamera selfie nya terus bisa pakai Super Nike juga hasilnya kayak begini bisa lebih terang dan lebih detail lagi kamera utamanya lebih signifikan lagi kalau kita pakai Super Nike default nya aja udah lumayan oke sebetulnya tapi begitu kita pakai Super Nike hasilnya jadi lebih luar biasa lagi oke sekian pengujian kameranya Infinix Zero 5G 2023 menurut saya Paris Phoenix ini tinggal dua sih tuning warna pas lagi kondisi terang sama mikrofon nya kalau dua hal itu sudah diperbaiki mantap banget kameranya ini oke kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya oke bagaimana kameranya untuk 3 juta mantap lah ya kita lanjut ke pengujian lain-lainnya Netflix L1 bisa menonton Full HD tapi tanpa HDR sayangnya disini ya untuk YouTube HDR video playback disini bisa dan bisa playback sampai 4K 60fps ingat 4K 60fps disini ingat 4K 60fps disini untuk test delay gimana? aman gak terasa ada delay-delay yang mengganggu disini aman banget haptic feedback nah ini bagian yang menurut kami masih kurang oke feel getarannya tidak terasa seperti smartphone kelas atas padahal udah banyak sih tahun lalu yang bisa ngasih haptic feedback di harga segini dengan baik ya cuma ya masih terhitung masih layak lah gak perlu dimatikan nah oke untuk harga dia ada di kisaran 3 jutaan disini kalau mau tau pastinya harganya ada di deskripsi ya cek di deskripsi ini harga yang sebenarnya luar biasa mengingat semua brand sedang kesulitan mempertahankan harga dan harus memangkas banyak aspek di produk terbarunya nah disini Infinix datang bawa kejutan di tengah kompetisi smartphone 3 jutaan yang biasa dipenuhi dengan G99 atau G695 ya jadi pilihannya adalah kehilangan 5G atau kehilangan kemampuan kamera video yang baik disini Infinix ngasih Dimensity 920 luar biasa semuanya dapat ya bahkan ada yang kemarin itu sampai hampir 7 juta masih pakai 920 berarti 2 kali lipatnya ini ya oke kita lanjut lagi hal yang perlu diperhatikan untuk kamera utamanya walaupun ini terlihat ada 3 tapi ya pada dasarnya praktis ini single camera sih sebetulnya untuk kamera utama ya tapi gak apa-apa lah hasilnya udah oke disitu kami lebih prefer sebetulnya kalau Infinix mau kasih 1 aja lah gak apa-apa kok gak usah lah tambah yang 2 lagi jarang dipakai juga ya sementara itu untuk kamera selfie juga oke sih sebetulnya ya jadi ya gak terlalu masalah lah dengan single camera di belakang lalu untuk haptic feedback ini rasanya masih kurang mantep speaker ini masih mono ya lalu untuk Androidnya tadi ya dia belum start dari Android 13 dia masih start dari 12 ya harapannya dari 13 dong jadi naik 1 kali ya ke 14 gitu ya lalu ya pasti soal Androidnya juga update-nya cuma 1 kali bisa dong 2 kali yang berikutnya nah lalu smartphone ini juga kami rasa kurang pas buat kalian yang udah pakai Infinix Zero 5G peningkatannya ada tapi mungkin ya tidak segitu signifikan kecuali kecuali kalau kalian butuh banget sama yang namanya NFC seperti saya saya sih butuhnya NFC butuh banget oke dari sisi kelebihannya performa smartphone ini paling kencang rasanya ya untuk 3 jutaan saat ini awal 2023 saya rasa sih gak ada yang senekat ini sih ya cuma Infinix aja yang nekat eh gak tau ya kalau saudaranya berani nekat juga ya semoga ya biar ada seru di 3 jutaan gitu ya kemudian setting game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile juga udah kebuka nih setting tinggi-tingginya semua ya RAM dan storage nya langsung 8256 langsung besar langsung mantep ya langsung cocok lah untuk standar flagship udah bisa nih 8256 ya kemampuan kameranya cukup baik nih ya cukup baik lalu dia punya perekaman video 1080p 60fps dan 4K 30fps baterai masih oke lah lumayan layar udah 120Hz walaupun IPS gak apa-apa sih IPS kan juga biasanya lebih awet juga ya layarnya ya lalu udah 5G dan sudah NFC kemudian dia masih dapat charger screen protector dan case di dalam box nya ya oke ini dia tadi ya hasil tes nya si Infinix Zero 5G 2023 kalau kalian nyari smartphone 3 jutaan paling kencang dan juga allrounder di segala sisi smartphone ini tentunya layak sekali untuk direkomendasikan harga segini dapat 920 ya jelas lah kami bilang layak direkomendasikan saya Dedy Irvan, Jagat TV TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.